Hai di video kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat di sini saya mempunyai handphone handphone ini kondisinya seperti ini mentok di logo jadi bagaimana caranya jadi sebelum teman-teman pergi ke tukang servis bisa dicoba dulu di rumah Oke yang pertama kita buka dulu untuk batu baterainya seperti ini jadi ini bisa dicoba di rumah jadi kondisi betul-betul ini ada beberapa cara ini cara yang pertama kalau yang cara yang pertama tidak bisa jalan yang terakhir yaitu kita flash menggunakan PC Oke ini saya yang pertama kita buka dulu jadi dengan kondisi seperti ini logonya tidak ada kemudian langkah selanjutnya yaitu ada tombol power dan tombol volume kita tekan tekan bersama-sama tekan bersama-sama sampai nanti muncul perintah kemudian kita sabar karena dengan eh handphone jadul ini memang agak lama berbeda dengan handphone handphone yang lainnya jadi kita harus bersabar sampai nanti keluar logo logo robot Oke kita coba lagi ini belum keluar kita coba tombol power dan volume volume atas volume bawah kita coba dulu ini kondisinya agak susah coba kita coba lagi jadi harus bersabar kemudian terus dicoba sampai benar-benar keluar ada perintahnya Oke sabar karena ini memang agak lama kita coba coba di pencet-pencet dulu seperti ini kita coba terus kita tahan tombol power dan volume nanti sampai keluar seperti ini ini ada tidak ada tidak ada perintah seperti ini dipencet lagi untuk tombol power dan volumenya kita sambil di cas biar enggak mati Oke kita terus tahan sampai nanti keluar seperti ini ini udah ada perintahnya jadi di sini ada beberapa ada pot auto test pun auto test kemudian selanjutnya kita klik saja next kemudian muncul seperti ini ada reboot dan reset jadi disini kita bisa coba dulu disini saya mencoba untuk mereset saja handphone ini teman-teman bisa reboot juga jadi saya langkah pertama disini saya reset nanti kalau langkah ini tidak bisa berarti nanti kita reboot disini saya reset saja disini ada beberapa perintah disini ada beberapa di komunitas item information jadi nanti keluarnya seperti ini oke disini saya akan mereset saja klik saja next kalau di reset nanti akan kesetelan pabriknya lagi klik saja reset tunggu beberapa saat nanti muncul logo makstron atau logo dari handphone ini kemudian tunggu beberapa saat kita sambil di cas saja Oke tunggu beberapa saat seleset kalau ini berhasil kalau ini berhasil alhamdulillah kalau tidak kita flash saja nah seperti ini apakah mentok di logo apa tidak kalau sudah kita reset ya tunggu dulu sampai kita coba jadi kita tidak bisa recovery kita cuma reset saja untuk oke ini sudah keluar seperti ini tunggu beberapa saat jadi ini belum maksimal kalau kita geser masih belum bisa kita geser sampai nanti akan ada tulisan nah seperti ini memulai desktop nah silakan sudah bisa jadi ini adalah kesetelan pabrik lagi oke sudah berhasil sudah bisa dan tidak bootloop lagi itu saja tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya oke